Hai 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 selamat datang kembali di channel ini banyak pepatah yang mengatakan jika cinta hadir dari mata turun ke hati namun apa ya jika tidak pernah bertemu akan melihat sorotan matanya nah guys banyak dari deretan artis tanah air ini dari saking seringnya bertemu hingga timbul bibit-bibit cinta yang akhirnya berbuah manis untuk keduanya apakah di sini ada artis favoritmu yang menikah akibatnya lho yuk simak video ini sampai tuntas namun jangan lupa untuk tekan subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini ya agar kalian selalu mendapatkan informasi unik lainnya number one Duda Herlinu dan Alicia Subandono meski awalnya biasa saja konon kalau sering ketemu lama-lama bisa tumbuh rasa cinta lho situasi ini juga kerap terjadi pada sejumlah artis yang dipasangkan sebagai kekasih dalam STV dan sinetron entah karena adanya kemistri atau memang udah dasarnya berjodoh sampai-sampai keduanya terlibat cinta lokasi hingga melenggang kepelaminan di kehidupan nyata wah seru ya guys salah satu artis yang masuk dalam deretan menikah karena chinlock adalah pasangan Duda Herlinu dan Alicia Subandono siapa yang tak kenal dengan pasangan ini karena sudah dari dulu raut wajahnya sering menghiasi layar kaca dengan actingnya yang luar biasa keduanya terkenal telah banyak membintangi sejumlah sinetron menariknya pasangan ini kerap kali mendapatkan peran suami istri dalam sinetron yang dibintanginya usut demi usut ternyata pasangan selebriti yang satu ini awalnya dipertemukan dalam salah satu sinetron yang dibintanginya ada apa denganmu tahun 2004 dari sinetron inilah keduanya saling mengenal satu sama lain nomor 2 Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia artis dan aktor yang pernah populer dan hits bagi para remaja ini memang sudah tidak setenar dulu lagi karirnya bisa dibilang meredup sejak keduanya memutuskan untuk menikah di usia remaja keduanya memang kerap kali disatukan dalam satu proyek film ataupun sinetron tidak heran jika pada akhirnya kedua selebriti ini memiliki perasaan cinta dan sayang satu sama lain kisah cinta pasangan ini memang banyak diimpikan banyak orang karena momen keromantisan yang kerap dibagikan di akun pribadinya terbilang lama menjalin hubungan pacaran hingga 8 tahun keduanya diketahui telah resmi dan sah mengikat dan disuci pernikahan pada 3 Oktober 2015 lalu dari pernikahan tersebut keduanya sudah memiliki dua orang anak yang sangat menggemaskan kalian pastinya tahu ya jika kedua artis ini awalnya dipertemukan dalam salah satu sinetron remaja yang berjudul Buku Harian Naila tahun 2006 salah satu sinetron yang mengisahkan cinta seorang gadis yang memiliki penyakit serius 3. Shiren Sungkar dan Tegu Wisnu Dalam sinetron Cinta Fitri tahun 2007-2012 banyak yang tidak menyangka jika artis dan aktor pemeran utama ini akhirnya merajut Kelsey karena terlalu sering bertemu dalam lokasi syuting yang cukup terbilang lama mengakibatkan benih-benih cinta tumbuh pada kedua pasangan ini sehingga berjalannya waktu cinta itu tumbuh dalam diri mereka sehingga keduanya melangsungkan pernikahan pada 17 November 2013 lalu pasangan ini semakin hari semakin menampilkan kesolehan dan kesolehannya satu sama lain kehidupan rumah tangga pasangan ini terbilang jauh dari rumor negatif banyak yang mengagumi alur rumah tangga artis ini apalagi ditambah dengan kehadiran ketiga putrinya semakin menambah keharmonisan rumah tangga mereka nomor 4 Jonas Rifano dan Asmiranda pasangan yang sempat kontroversi lantaran menikah beda agama ini termasuk dalam daratan para artis yang terjalin cinta lokasi dan akhirnya menikah awal kisah cinta mereka berawal dari proyek salah satu sinetron yang berjudul Kemilau Cinta Kemilah selesai sinetron itu sukses di pasaran keduanya menjalin hubungan kasih dan akhirnya menikah pada tahun 2013 silang meskipun pernikahan ini tidak mendapat restu orang tua namun kehidupan rumah tangganya terbilang harmonis sampai saat ini bahkan tengah diketahui jika Asmiranda sudah berpindah agama mengikuti keyakinan sang suami nomor 5 Tika Bravani dan Dimas Aditya berbeda dengan pasangan yang satu ini jika yang lain dipertemukan lewat sinetron dan film yang bernuansa percintaan beda dengan Tika Bravani dan Dimas Aditya keduanya malah dipertemukan dalam sinetron komedi yang berjudul Saya Terima Nikahnya dalam sinetron tersebut keduanya memerankan sebagai pasangan suami istri yang kocak dari pertemuan tersebut keduanya terjalin cinta kasih Dimas akhirnya mengakhiri masa lejangnya dengan meminang sang kekasih pada tanggal 7 Agustus 2016 silam wah keren ya guys sitkom membawa berkah tuh selamat ya buat kalian berdua nomor 6 Vino Gebastian dan Marshall Timothy aktor pepan atas yang seringkali main dalam film hits Indonesia Vino Gebastian diketahui telah menikah dengan salah satu artis yang tak kalah populernya Marshall Timothy pada tanggal 20 Oktober 2012 bisa saja dibilang keduanya merupakan pasangan FTV para pemirsa karena mereka sudah berkali-kali tampil beradu akting dalam berbagai sinetron dan film salah satu FTV yang mereka bintangi yaitu kecil-kecil juragan kontrakan satu cinta untuk selamanya dan kesambu cinta anak pendekar akibat seringnya bertemu dalam lokasi syuting dan terlibat proyek bersama akhirnya keduanya saling jatuh cinta nomor 7 Amar Zoni dan Iris Bella Tadi pungkiri memang banyak sekali selebriti tanah air yang menemukan cinta dan pasangan hidupnya melalui sinetron yang dibintanginya dimana dalam sinetron tersebut mereka semula dipasangkan sebagai kekasih ataupun suami istri nah dari situlah kemudian jadi kenyataan loh guys masih ingat dengan sinetron yang ditayangkan oleh SCTV tahun 2018-2019 lalu yang dipelmarankan oleh artis cantik Iris Bella? bagi kalian para pecinta sinetron pastinya tau banget sinetron cinta suci memang pernah menjadi salah satu sinetron yang sangat digemari oleh jutaan masyarakat tidak hanya karena alur ceritanya yang menarik namun kemistri yang ditampilkan oleh para bintang perannya sangat menguras pikiran para penontonnya apalagi kemistri yang dilakukan oleh pemain utamanya Amar dan Iris dari hal tersebut membuat para netizen berkoar-koar untuk menjodohkan keduanya hal itu di respon positif oleh Amar hingga pada akhirnya Amar memberanikan diri untuk menyatakan cintanya pada Iris di lokasi syuting padahal waktu itu Iris sedang menjalin cinta dengan sahabat Amar yaitu Georgina Abraham sedangkan Amar waktu itu baru saja putus dengan artis blaster Ranti Maria memang sempat ramai diperbincangkan publik tapi urusan jodoh siapa yang tau benih-benih cinta mulai muncul pada diri mereka berdua hingga akhirnya keduanya terjalin cinta lokasi selesai sinetron ini sukses Amar dan Iris menggelar pernikahan mewahnya pada tanggal 28 April 2019 lalu nah, udah jadi suami istri yang nyata ya saat ini Iris sepertinya vakum sementara dalam dunia hiburan mungkin ingin lebih fokus mengurus suami ya guys selamat menikmati